Hai dan kali ini giliran negara petir sebagai negara fiktif Naruto yang akan aku bahas Check it out Negara petir mempunyai seorang pemimpin sah yaitu Daimyo Mengikuti Konoha mereka juga mengadaptasi desa Shinobi yang dinamakan Kumugakure Seorang Raikage bertindak sebagai kepala pemerintah negara Mewakili Daimyo sekaligus kepala ibu kota Kumugakure Raikage selanjutnya ditunjuk oleh Raikage sebelumnya Tingkatan Shinobi di negara petir yaitu Genin, Chunin, Jonin Di negara ini tidak mempunyai pasukan khusus seperti Anbu Masyarakat di negara ini juga saling menghormati satu sama lain Sekaligus saling menjaga satu sama lain Sehingga kalau salah satu anggota mereka dibunuh atau diculik Akan ada tindakan langsung dari Sang Raikage Dua biju mereka yaitu Nibi dan Hachibi juga dilatih dengan teliti Dan bahkan dipastikan sudah dikendalikan oleh masing-masing Jinchuriki Negara petir berbatasan dengan hampir seluruhnya laut Dan satu-satunya perbatasan darat yaitu negara hutan